Semua mimpi ibu itu tidak bisa jadi kenyataan Ibu, Kim udah punya pasangan Nah lo, gimana gak mewek jadi Kim gara-gara kesalahpahaman yang udah dilakukan oleh Giandra Bikin Sam ini jadi berpikiran macem-macem sama dia Jadi ceritanya tuh si Sam sama Alin tiba-tiba muncul menemui Kimi untuk mengajaknya bertemu dengan ibunya Samuel Tapi disini si Samuel ini mulai mengorek-orek sebenarnya kejutan apa sih yang udah disiapkan oleh Kimi ini buat dia Nah si Kimi kan bingung banget ya mau jawab gimana Tiba-tiba saja Giang muncul dan ketika tahu kalau itu adalah Sam Giang ini mulai pengen ngorek-orek sesuatu tentang mereka berdua Tapi dijaga sama Kimi Kemudian Kimi pun mengenalkan Alin sebagai calon tunangannya Samuel Oh dia ini maksud nih Sebenernya kalau dia itu niatnya baik pengen menyelamatkan harga dirinya si Kimi Tapi caranya salah Dia bilang kepada Samuel dan juga Alin kalau kejutan yang pengen dikasih tahu ke mereka itu adalah dirinya Langsung aja nih si Sam sama Alin langsung berpikiran macam-macam Apakah memang benar kalau si Kimi ini memang seperti itu Panik, kesel, marah Pokoknya seperti bom waktu yang pengen meledak, pengen becek-becek si Kia ini Tapi tiba-tiba Kia itu pergi meninggalkan si Kimi sendirian Lah si Kimi yang mencari dia sambil marah-marah justru dikira oleh si Alin sama si Sam itu lagi marahan Dan mereka berusaha buat mengetik kalau sebuah hubungan itu pasti ada masalah Makin kesalah disini Kimi Mau jelasin tapi bingung juga gimana mau jelasinnya Yah gadung si Sam udah mikir macam-macam Nah waktu mereka itu sampai ke rumahnya si Samuel Disitu ada ibunya si Alin yang lagi intinya membahas tentang perbedaan kasta diantara mereka yang terlalu jauh Dan secara halus bilang kalau Samuel dan juga Alin bisa saja berpisah Hmm sebenarnya sih sakit banget dia denger itu Tapi si Samuel ini berusaha buat menenangkan si Alin dan juga si Kimi Agar mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan berpikiran jernih Dan pertemuannya si Kimi dengan ibunya Samuel berjalan begitu mulus Bahkan dengan terang-terangan ibunya Samuel ini minta kepada Kim untuk bisa menjauhkan si Alin dari Samuel Hmm gimana ya kalau kita jadi Kimi pasti di satu sisi senang banget dong Dapat tugas seperti itu tapi di satu sisi juga bingung Gimana ya caranya Apalagi ibunya Samuel ini udah dengan jelas terang-terangan bilang di depan Samuel Kalau dia tuh berharap banget kalau suatu saat Kimi adalah menjadi jalon menantunya Kimi lagi besar kepala nih Sebenarnya si Sam ini senang sih Tapi begitu keinget lagi masalah Kia Dia jadi agak insecure dan bilang kalau Kimi ini udah punya pasangan Aduh kesalahpahaman makin mengerucut dan makin melebar Kayaknya cara untuk mendapatkan Sam Sepertinya peluangnya jadi semakin kecil buat Kimi Dan ide itu jelas-jelas ditolak banget sama William Dia bener-bener gak mau kalau Kimi itu semakin lama berada di Indonesia Dan semakin sakit hatinya Karena akan semakin lama juga mendiam melihat adegan kemesraan antara Samuel dan juga Alin Ya niatnya si William sih pengennya si Kimi ini cepat-cepat balik aja ke Paris Tapi si Kemi nya sih masih ngeyel banget ya Sebenarnya William ini ogah banget sih dengerin curhatannya Kimi Soal Samuel dan Samuel lagi Tapi mau gimana lagi Kimi memang menganggapnya cuma sebagai sahabat Dan kita bisa lihat ya kalau jadi William pasti sakit banget rasanya Ayo loh sekarang kalian mau ngesip mana nih Apakah pada akhirnya kalian akan ngesip Kimi untuk jadian sama William aja Atau sama Sam yang super cute dan juga penyabar banget Hmm jadi bikin bingung sih ya Kayaknya daripada kita bingung-bingung nih Mendingan kita ikutin aja deh alur pembahasan ceritanya dari siapa takut orang ketiga ya Jangan sampai lewatkan video-video terupdate dari STV Karena kita bakal update video terbaru selanjutnya Mimin pamit dulu ya Bye bye